Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi WhatsApp tidak bisa membuka status foto atau video orang Oke, sebelum kita masuk ke trendnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbang gitu indah Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari saya Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik, langkah pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi WhatsApp tidak bisa membuka status foto atau video orang lain Yaitu disini kalian bisa masuk langsung ke menu setelan atau menu pengaturan HP kalian Baik, kemudian disini kalian tinggal cari saja fitur yang namanya fitur aplikasi Kalian tinggal masuk ke fitur aplikasinya Kemudian disini kalian tinggal pilih aplikasi WhatsApp Disini terdapat aplikasi yang sudah saya install di HP saya Kalian tinggal cari saja aplikasi WhatsApp Baik, setelah itu disini langkah yang kalian lakukan yaitu kalian pergi ke menu penyimpanan Disini terdapat menu penyimpanan Kalian pergi, kalian masuk Dan kalian bisa lihat disini fitur change-nya yaitu 9 MB Nah, langkah yang kalian lakukan yaitu disini kalian klik saja hapus change Kenapa saya menyarankan hapus change? Karena change ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi WhatsApp Yang tidak berguna bagi aplikasi WhatsApp-nya Jadinya disini kita hapus saja caranya kita klik hapus change Kemudian kalian sudah bisa membuka status foto atau video orang lain Jika tutorial atau tips yang pertama ini belum bisa Kalian bisa pergi ke cara yang kedua Di cara yang kedua ini kalian tinggal periksa saja penyimpanan HP kalian Caranya cukup mudah Kalian masuk ke menu setelan atau menu pengaturan Baik, kemudian disini kalian pergi ke fitur penyimpanan Disini saya sudah masuk ke fitur penyimpanan Nah, kemudian disini kalian usahakan Jika kalian ingin menonton story orang Kalian itu harus usahakan Ada ruang penyimpanan untuk status WhatsApp kalian Itu bisa kesimpan di HP kalian Jadinya disini kalian harus mengkosongkan ruang sedikit saja Untuk bisa melihat story orang lain tersebut Kemudian tips yang ketiga Di tips yang ketiga ini yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian bisa update aplikasi WhatsApp kalian Kalian bisa pergi ke Playstore Bagi kalian pengguna Android Jika kalian pengguna iOS kalian tinggal pergi ke Appstore Kemudian langsung saja disini kita klik WhatsApp Baik, kemudian disini kalian harus update aplikasi WhatsApp kalian Ke versi terbaru Kenapa saya menyarankan untuk mengupdate ke versi terbaru Karena di dalam update-an itu terdapat fitur-fitur yang bisa menunjang si aplikasinya Bekerja dengan semaksimal mungkin Jadinya mungkin 3 tips tersebut dapat membantu kalian Oke, semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke, see you next time and bye